Polisi kembali meringkus dua tahanan yang kabur dari sel Maporesta Balikpapan di kota Bontang, Kalimantan Timur. Kedua tahanan diringkus polisi dari Polres Bontang di jalan Poros Bontang menuju kota Timur pada minggu pagi. Polisi juga meringkus seorang wanita berinisial N yang merupakan istri dari seorang tahanan kabur berinisial BM. Diduga N berperan membantu memasukkan pelarian 11 tahanan dari Maporesta Balikpapan pada Sabtu dini hari lalu dengan memasukkan gergaji besi ke dalam tahanan. Ya, hari ini tadi pagi kami dari Poros Bontang di backup dari Ditkrip Umuda Kalim dan Poros Bontang berhasil menangkap dua pelaku tahanan yang berlengkap diri di Poros Bontang. Ikuti amankan pula, istri salah satu tahanan karena yang bersangkutan ada di dalam satu kegiatan yang bersangkutan Markadil. Istri ini perannya sebagai apa Pak? Kita masih lakukan pendalaman karena memang yang bersangkutan ini ada pada saat bersamaan dengan pelaku meleang orang Katil. Diamankan di mana? Diamankan, sekarang masih perjalanan dari Bontang, dari Kota Timur, Bontang, menuju juga ke Kalimantan. Saat ini sudah ada lima tahanan kabur yang kembali diringkus dan enam tahanan lainnya masih dalam pengejaran polisi. Sekarang Rambir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur